Intro Warga Lempur Kecamatan Gunung Raya, Kerinci digegerkan dengan kemunculan harimau di ladang warga hingga diduga memangsa sapi. Sebelumnya konflik harimau dengan masyarakat pernah terjadi di Kerinci yakni warga Renah Kayu Embun, Kota Sungai Penuh. Diketahui beberapa hari sebelumnya warga Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau digegerkan dua ekor anjing mati diduga dimangsa harimau. Pada Sabtu 9 Juli 2022, harimau memangsa ternak warga di Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Satu ekor sapi warga Lempur mati dan bagian belakang ekor habis diduga dimakan harimau. Warga pun diminta hati-hati karena harimau berkeliaran di hutan. Kita minta kepada warga untuk berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di kebun karena harimau sudah berkeliaran di hutan Lempur, kata Ardi, seorang warga Kerinci. Dia menyebutkan, besar kemungkinan jika harimau yang memangsa sapi adalah harimau dari Pulau Tengah yang memangsa dua ekor anjing. Kami minta kepada pihak BKSDA untuk bertanggung jawab atas keresahan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat karena mereka yang melepas liarkan dua ekor harimau di TNKS, sebutnya. Ardi menambahkan, hutan yang berada di Kerinci dan kota Sungai Penuh semuanya sudah menjadi hutan produksi. Diketahui beberapa waktu lalu pihak BKSDA melepas liarkan dua ekor harimau di hutan TNKS wilayah Kerinci. Harimau bernama Surya Manggala dan Citra Kartini itulah yang diduga saat ini berkeliaran di perladangan warga. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!